Netcoinnya setiap malam, ini membantu untuk merawat kulit tetap sehat Jangan lupa subscribe ya Oke, gue lupa mau ngomongin sesuatu Nah, sekarang yang mau gue bahas disini adalah TV Fandom Gue sendiri sebenarnya gue juga TV Fandom Vandom kayak kalian sama, mengupload OBB, Iden, Production Host Terus apalagi tuh, ya Digital on Graphic Screen sama kayak kalian sama Cuman apa yang gue benci dari TV Fandom yang sekarang daripada yang dulu-dulu ya Seperti Firza dan Jody ya kan Mereka berdua yang TV Fandom juga yang masih bisa dikendalikan ya Karakter dan emosinya tuh Nah, kalau yang lain mau, udah enggak ya Karena sekalinya gue bikin statement tentang TV Fandom Mereka langsung kepanasan cuy Ya kan, langsung kepanasan Saya sendiri sama kayak kalian ya Suka ngeliat OBB gitu Tapi apa yang gue kasih, enggak suka dari kalian Kalian menemukan video Hasil dari VHS Yang mereka upload ya Mereka upload secara gamblang gratis ya kan Dikasih watermark yang besar ya kan Lalu kalian ngebajaknya Itu kebiasaan kalian yang Menurut gue tuh Nanti kalau kalian ingin mengajukan monetize itu Enggak akan diterima Karena punya kebiasaan re-upload Apalagi tuh rekaman TV Ya kan Untungnya Tidak semua TV Fandom itu Tidak gila monetize seperti saya ya Yang sekarang sudah memiliki penghasilan Dan memproduksi acara sendiri Daripada mengupload Konten-konten Yang berasal dari TV Ya menurut gue tuh nanti Suatu saat akan dikenai sanksi akcipta Ya apalagi sampai kena denda Nah ngomongin TV Fandom itu Apa yang gue suka dari kehadiran TV Fandom ini Yaitu adalah satu Mereka berbagi cerita tentang Pertelevisi Indonesia Nah satu Itu yang gue suka ya Yang kehadiran TV Fandom Yang kedua Berbagi cerita soal apa yang mereka suka Ya acara mereka Apa yang mereka suka Membahas dari ID-nya Ya ID-nya Terus dari logonya Logo Lo lebih bagus logo yang mana Lebih bagus logo yang ini Ya kan Lebih suka families Terus yang versi Sony Tulung Apa yang versi Irwan Hakim Itu yang gue suka Yang kedua ya Yang ketiga Nah Ini Ada lagi Suka berbagi video Ya Bukan berbagi Lihat Youtube Tapi berbagi Lihat link Ya kan Ini gue kasih video Buat lu Ya kan Menghibahkan video Untuk di upload Nah itu gue juga suka Kehadiran TV Fandom itu ya Tapi bukan dari upload Sendiri Nah Dan saya punya Nyaranin Saya punya saran buat lu ya Apa ya Untuk Minta Koleksi Video Video lama Dari stasiun TV Dan lu Mintanya Jangan ke Pengepul VHS Coy Nih Kamu Tau Agensi Dari iklan-iklan Yang Mentering Di Layar kaca Pernah ngeliat gak Nah Nih Yang saya tau Disini ada dua ya Eh tiga-tiga Tiga Production host Yang Memproduksi Iklan-iklan Di TV Yang pertama itu adalah Matahari Advertising Yang kedua adalah Squarebox Cinetics Yang ketiga adalah Dwi Sabta Advertising Ini Dwi Sabta ini yang sering Mengiklankan produk-produknya Di TPI Dwi Sabta biasanya Kalau enggak di RCTI Dulu pernah Atau di Latifi juga Nah Dwi Sabta ini biasanya Produknya Kalau sudah tau gue adalah Cerebrofort Ya produk-produk Konimex Seperti Konidin Anak Konidin Dan Inza Itu dia dari Dwi Sabta Nah Selebihnya dari Squarebox Cinetics Nah Kalian Sekali lagi ya Minta ke Stasiun TV Ya TV Yang punya Mereka sendiri yang Mengkoleksi Bukan pengepul VHS yang Memproduksi Jasper ya Jasper yang menurut gue Adalah master Of VHS Recorder Ya Itu menurut gue Dia bukan Sapa-sapa lah Yang Merajai Atau yang Banyak koalisi ya Tentu saja TV Dari Stasiun TV mereka sendiri Karena gue liat nih Akhir-akhir ini kan Banyak konten yang Di upload kan Kayak Dari Nih dari TransTV aja Dia mulai nge-upload Konten-konten lamanya Ya kan Acara-acara mereka Produksi yang Zaman dulu Dari Komedi Nakal Dan lain-lain Itu di upload semua Di Channel mereka Masing-masing Ada lagi lu ya Dari NML juga ya NML juga meng-upload Fear Factor Fear Factor Session 1-3 Itu juga udah upload lagi Jadi Saya punya Saya punya Saran buat lu Satu aja Minta Ke TV Station Atau Ke Production Host Pasti mereka punya Saya percaya Sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax